Putra Almarhum Ustad Arifin Ilham, Alvin Faiz, saat ini tengah menjadi sorotan publik di tengah kabar pernikahannya dengan Henir Rahman yang merupakan mantan istri dari Zikri Daulai. Kini Alvin dituding oleh beberapa pihak telah melakukan penggelapan dana Yayasan Azikro yang mana selama ini diketahui bahwa Alvin adalah Dewan Pembina di Yayasan tersebut. Banyak pihak yang saat ini meminta untuk dilakukan audit karena diduga dan dituding dana umat tersebut dipakai oleh Alvin untuk kepentingan pribadinya. Terkait hal tersebut, Steven Indrawi Bowo, pendiri Mu'alaf Center Indonesia, akhirnya buka suara terkait permasalahan yang kini menimpa Alvin Faiz. Kalau dia bilang, kamu lakukan pembuktian, audit, gak usah bikin glorifikasi, gak usah bikin glorifikasi, gak usah, gak usah, gak usah. Karena video itu akan dipakai nanti untuk jadi berwarang ke dia. Ini saya bilang, jangan, 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 jangan bikin video yang aneh-aneh. Kamu tetap audit, jalankan audit normal dan segala macemnya. Begitu data itu sudah ada auditnya, ya kamu tinggal posting. Ini auditnya ada, hasilnya ada, ini auditornya. Ya, kan ada apa-apa kamu tanya, kamu fitnah saya, kamu udah lihat, kamu udah tahu auditnya. Ini sekaligus membuat, buat dia untuk lepas dari yang dia bilang fitnah. Lepas dari masalah ini, ya. Tapi yang jelas dia bilang dia difitah, ya. Saya bilang cara lepas ini dengan cara seperti ini. Kalau kamu gak bikin audit dan buka itu untuk umum ya, gak akan ada hasilnya sampai kapan gue juga. Orang akan tetap bulat dan ini akan senoboli. Akan semakin membesar, membesar, membesar. Iya, jadi gini. Kalau benar atau tidak benar adanya, itu semua harus dibuktikan. Iya kan? Kan kita gak bisa juga, atau masih, atau bilang, oh ini sanggup, ini benar, gak bisa. Kita harus benar-benar, ya ini sesuai satunya berikan. Jika ada masalah, maka islah. Ini kan, misalnya islah ya. Dan jika ada fitnah, atau jika ada kabar, maka tak payulang. Nah, ini saya bilang ke dia, ini saatnya kamu membuat satu islah, atau juga kralifikasi, berdasarkan bukti. Dengan cara apa? Ini audit. Jadi audit. Orang, apa sih, ini udah berpuluhkan kamu, ya. Tinggal audit. Audit, posting hasilnya, dia selesai. Mereka gak akan bisa nuduh kamu, kok mereka menunggu, tapi dia akan tunjukin. Gitu lah, kita udah di audit, kamu tinggal lihat di situ. Kita semua udah, aku udah open, kamu tinggal baca. Nah, saya pernah juga bilang ke dia, dan sering bilang ke belakangan ini, saya bilang ke dia. Pada saat hal pribadi, kamu, hal privasinya pribadi ya, kamu posting untuk di tempat yang terbuka, di publik area, maka jangan kaget kalau orang itu semua bisa komentar dengan cara yang bebas. Artinya apa? Komentar orang kan gak semuanya positif. Ada yang negatif. Ada yang benar-benar tuh duit, gitu loh. Maksudnya, yang benar-benar nyakitin. Ya, kamu harusnya jangan baca, yang biasa aja loh. Kamu tak taruh itu di media umum, di publik. Ya, orang sekarang komentar. Kalau kamu gak suka orang komentar, ya kamu tampaknya taruh itu di media publik. Mendingan kamu simpan sendiri. Itu masalah buat kamu aja udah. Kamu simpan dengan keluarga dulu. Selain permasalahan dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh Alvin Faiz, pria berumur 22 tahun itu juga ramai diperbincangkan lantaran dirinya telah memposting dan berisikan caption mengenai pengunduran dirinya dari pesantren. Juga Alvin ingin menyampaikan bahwa Alvin mengundurkan diri dari pesantren dan Yayasan Majelis Azikroh. Hal ini sudah Alvin sampaikan di forum rapat dengan para ulama dan Dewan Syariah kemarin. Sekarang, Alvin sampaikan di publik. Fokus Alvin sekarang ingin memperbaiki diri kembali untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Sehingga bisa meneruskan apa yang Almarhum Abi Arifin perjuangkan. Amin. Mohon doa ya sahabat semua. Melihat hal tersebut, Stephen Indrawibowo memberikan komentarnya dan mengungkapkan jika cara yang dilakukan Alvin Faiz akan berdampak pada Yayasan yang telah didirikan oleh sang ayah yaitu Yayasan Azikroh. Nah, waktu itu komunikasi di Instagram. Saya sempat mendapatkan beberapa hal ke dia tentang ya dia, beberapa bulan yang lalu lah waktu dia posting tentang saya di fitnah begini, saya di fitnah begitu. Saya bilang, itu yang sebenarnya kita udah bilang ke dia. Ini ada kabar begini dan begitu. Bagaimana kamu menanganinya? Tadi dia malah buat video pembenaran atau video klarifikasi kelawanan. Namun klarifikasi, bukan klarifikasi. Itu lebih kayak pembenaran sikap aja dan dia merasa bersulimi dengan kita ini dan kita itu. Saya bilang, dalam syariat Islam, kalau ada fitnah, kamu mengungkap kebenarannya. Kamu mengungkap kebenarannya. Fitnah itu bergulian kepada mereka dan tidak jelas sama-sama usulnya. Oke, kamu pembuktiannya terbalik. Buktikan kalau kamu tidak seperti apa yang mereka fitnahkan. Bukan malah bikin video, saya di fitnah ini, saya di fitnah itu. Ini fitnah kecil, ini apa segala macam. Bukan seperti itu, saya bilangnya. Karena saya bilang ke dia, ini kamu bikin video pembenaran ini, nanti akan jadi pembuktian. Karena pada saat orang lain, nanti di luar sana tahu, dan mereka menyimpan video ini, lalu mereka bikin bahwa dia terbalik, dan kamu salah, kamu akan kena dampaknya. Dan sebenarnya dampaknya bukan kalau dia bersama orang lain yang saya pikirkan, tapi lebih kepada anjikranya. Anjikranya yang akan di fitnah. Setelah anjikranya adalah fitnah, umat Islam secara utuh, secara umum, akan kena dampaknya. Karena sekarang saja sudah mulai kerehatan dampaknya. Ini anaknya banyak, bapaknya tukang rawi, anaknya diajari. Nah, segala macam seperti itu, malah pelaksanaan fitnah itu. Setelah anjikranya. Lalu, waktu beberapa bulan-bulan ini, komunikasinya, dia cuma ingat. Lalu, jadinya video itu tuh, dia pembentaran di video itu, dia paksa di situlah apa, segala macam. Saya bilang, oke. Terus, kamu lagi berbicara. Nah, dia berbicara pancing kan, untuk nyari tahu, seada apa di anjikranya. Nah, sekarang, kamu sudah pegang bukti gitu. Kamu selama dua tahun ini, kan, 2019, sampai ke 2021 ini, seperti apa, harus di anjikranya. Sekarang orang, akhirnya, penumpang-penangkan itu, nantas, saya bilang, ini perlu juga, tidak lagi buka akhir, karena bukan urusan pribasi dia, kan, bukan urusan pribadi dia, ya. Bukan urusan pribadi dia, yang dibuka sama, pabrik. Tapi, lebih kepada anjikranya, azikranya. Ya, kan, lebih kepada, misalnya, umat-umat islam, untuk menghindari simpah umat ikranya. Nah, ini hal yang berbeda, sebenarnya ini, yang berbeda. Ini hal yang berbeda. Kalau kamu pikir ini pribadi, kamu salah. Ini adalah utang seduk. Mendengar kabar keluarnya Alvin Faiz dari Yayasan Azikro, membuat sahabat dari Ustadz Arifin Ilham, merasa terkejut dengan keputusan Alvin, yang telah menyatakan mundur, dari Yayasan, yang telah dibangun oleh sang ayah. Berikut bentuk keterkejutan dan dukungan dari kerabat, yaitu Ustadz Orens. Jujur, saya juga kaget, beliau Ananda Alvin mengundurkan diri, saya juga kaget gitu. Dia mengundurkan diri, terus masalah penyelewengan uang, dan ada yang, bisa jadi ini fitnah ya. Bisa jadi ini fitnah, yang jelas begini. Kalau saran saya ke Ananda Alvin, keluarga besar, Azikro, kita harus tambahin klarifikasi, harus dijelaskan ke netizen, masyarakat, bahwasannya, ya nggak apa-apa, kalau pengen diaudit, audit saja. Ananda Alvin harus legowo. Artinya untuk mengindah fitnah ini. Kalau seandainya, ketika sudah diaudit, sudah ketahuan bahwa uangnya kemana-kemana, jelas, berarti ini fitnah. Nggak ada Ananda Alvin menggelapkan, atau apa namanya. Yang jelas intinya, netizen yang mungkin selama ini, berbuang sangka kepada Ananda Alvin, akhirnya malu, dan minta maaf kepada Alvin. Kalau seandainya ini, artinya nggak jadi masalah. Kalau pengen diaudit, audit saja. Kalau menurut saya, kalau saran saya, Ananda Alvin biar menghilangkan, apa namanya, sakwa sangka dari netizen, orang lain, nggak jadi masalah. Ya, kalau saran saya begitu, Ananda Alvin dan keluarga, ya diaudit saja. Karena, kalau menurut saya juga, insya Allah nggak mungkin lah ya. Ini fitnah. Ya, mungkin ini fitnah. Yang jelas intinya, saya melihatnya, ini banyak orang yang pengen anu ini. Artinya, menggoreng ini, gitu ya. Menggoreng ini, agar, apa namanya, ya, agar suasana itu semakin, semakin kacau, gitu. Begitu juga menurut saya. Saya belum, saya bayun sama Ananda Alvin, sama keluarga ya. Yang jelas intinya, masalah mundur-mengundur itu, mungkin, nggak musyawarah ya. Nggak musyawarah di antara keluarga, gitu ya. Karena, mohon maaf, Ananda Alvin kan, publik tigur, di Sorot. Mungkin, salah satu caranya, itu ya, dengan mengundurkan diri, calling down, gitu kan. Tidak bermain dulu, di sosial media, atau apa, agar tidak terjadi hal-hal yang, negatif, gitu ya. Karena sekarang ini, berbagai macam cara ini, goreng-goreng ini kan, luar biasa ini. Apalagi, mohon maaf, orang ketiga yang tidak senang dengan, melihat Azikro, melihat Ananda Alvin, menjadi, besar, atau apa, ya, bisa jadi begitu, gitu. Kalau menurut saya begitu. Yang jelas, saya akan klarifikasi lagi, ke Ananda Alvin, dan keluarga. Ya, masalah mengundurkan diri itu, hak prioritas. Ya, Ananda Alvin, dan keluarga, dan saya yakin, itu adalah hasil musyawarah. Terima kasih.